Terima kasih telah menonton! Hiii Aku stay! Kalau kalian masih tidak familiar, dia ini sebenernya sudah sangat-sangat terbiasa di ruang ini keperkepo. Jadi fokusnya gimana? The dance cover Pernah ke Korea? Berapa kali? Dua kali Untuk melahir di Indonesia ya Yang diprenotis itu kan diprenotis Diprenotis juga Kita bakal membedah Apa ya? Bisa dibilang teorinya Makna dibalik scene-scene ini Yang kalian selalu komen Apa sih artinya gak ngerti? Banyak orang yang bilang gini Lebih bagusan yang tahun lalu Gara-gara semua kejadian itu diparodiin Mungkin itu kayak kejadian di Indonesia yang masuk semua Jadi orang kasus ngerti gitu loh Kalau tahun ini sebenernya konsepnya itu bukan diparodiin setiap kejadian Namun kita punya alur ya Sebagai alurnya juga kita belum tau nih Yang tau banget konseptor nih kowil Jadi kalian bakal jelasin dulu Kita mulai 3,2,1 Ya kalo ini kalian udah tau ya Ya kalo ini kalian udah tau ya Betul Ceritanya dia pulang sekolah Pulang dari mana gitu Ngeliat snow Melihat orang main snow Ujan-ujanan Sebenernya kayak Karena waktu itu kan lagi ngetrend kan Ujan-ujan itu kan Ujan-ujan itu kan Ujan-ujan itu lagi ngetrend banget Bukan cuma ini doang gitu Sebenernya banyak sih Cuma ini cuma satu doang gitu Tapi disini Ini adalah tiba-tiba dia Kayak penyakit jantung Dia tuh disini mati suri atau Pingsan aja Oh mati suri Nah disini kan Ternasuk hotel Nah kalo kalian nonton Hotel Del Luna Ada hantu yang mati Gara-gara kecapean bikin strip Ada kecapean hitung duit Nah ini Oh kecapean gara-gara nge-aid Dia tuh mati Oh dia mati gara-gara nge-hank 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 Aku gak mau nge-hank Nah ini langsung kayak dibawa ke alam bawah sadar Masuklah tiba-tiba tadi Ke Hotel Ondel Kenapa Del Ondel? Karena Jakarta Oh gitu Oh Gak Gak ada hati Parodi aja ya Kalo Del Luna kan Lu jujur siapa yang ngidein ko itu? Kok 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 Wow Ya ini dapet Ada kan ya Ada scene ini kan Yang dapet surat yang dibuka You're invited to Hotel Del Luna itu Nah ini juga penting nih Ini PO ya PO ini Sumpah datang Nah disini si Gustami itu nanya fandomnya apa Nah jadi maksudnya tuh hotel ini adalah hotel K-poppers Hantu K-poppers Jadi mungkin Apaan mau menanya fandom gitu tiba-tiba Jadi semua yang masuk ke hotel ini adalah K-poppers Ya kalo itu kan harus hantu Dia bukan K-poppers Nah kan Hantu juga lo tau gitu Si PO nya tuh bingung lah Dia kan resepsionis kan Harusnya dia K-poppers gitu ya Ya Nah ini Itu kayak Extraordinary You ya Ya Pindah scene Nah kalo gini kalian paham ga? Paham ga? K-poppers Oke Terus ada satu Perwakilan dari setiap fandom Soalnya pake lipstick Nah itu Mungkin beberapa dari kalian ga ngeh Kalo semua disini Pasti lipsticknya itu yang dateng ke Indonesia Oh Kertiin deh Semuanya tuh yang dateng ke Indonesia Ada G-Friend Ada Icon Ada NCP Suju Blackpink Jadi gak ada lipsticknya Siapa ya Yang gak ada berarti Shiny Gak ada Gitu Padahal kan saya ini Punya lipstick juga Kenapa kita gak masukin Ini semuanya Yang dateng ke Indonesia Oh Gitu Jadi ini menandakan Kita tuh diserbu sama Konser-konser Dari Konser-konser di Indonesia Di Indonesia Makanya semuanya Loh ada siapa Ada Park Bogum Oh iya Ini tuh menandakan konser Terus Ya Kalau identiknya Ica Ica Udah lunak kan Ada manajer yang Icah 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 Dari sini Pintu inilah yang Mengulai Mengawali Oh Dia kayak dikirim ke satu kamar gitu Isinya semua gitu Semua kejadian flashback gitu sih Yang viral dalam 2019 Produs Produs ya Produs ya Produs ya Produs Didongwook Terus pas di zoom Jadi Stranger Promel Jadi bukan Katanya ada teori juga Yang katanya Produs bermasalah gitu ya Bukan Bukan itu Nah Di sini juga ada yang Ini Nah Kira-kira Kenapa Coba Kan ada merchandise nya Super M Oh kartu Enggak yang baju Ingat gak Baju gak tau Baju Super M Gak tau Enggak Merchandise nya Super M Itu baju kaos Kalo di scan Dia bisa gerak Gitu Jadi kayak kita pengen Bawa ke sana Sebenernya Tapi karena Apa Kartu nya ketinggalan Kita pake folder Jadi masuk ke folder Gitu Gada Super M Banyak mana Banyak mana Lantas Ternyata Gak tau Gitu Kartu Kartu Air Juga Ekspresi nya itulah Bagas Ini J Nat AC Jule Kip Taeyong Kip Taeyong Kip Taeyong Oke, balik lagi tiba-tiba pindah ke bar. Ini sine gin tadi. Oh yang ini? Bentar aja nih jair. Kalau di Hotel Deluna, siang bapak-bapak buat kopi gitu-gitu kan? Iya. Air mata-air mata itu, Kak. Tears sama apa gitu. Iya, iya, iya. Nah, di sini Kevin itu... Jadi bartender ya. Mr. Kim, yang Mr. Kim. Yang berkomis itu tuh. Iya, dia juga. Tapi dia juga berkomis. Pas, pas, pas. Iya, iya. Silahkan tunduk. Jadi... Nah, kalau kalian denger ada tok gitu. Nah, itu udah-udah. Banting mejanya si Ciguin, iya. Kalau ini udah tau lah ya. Enggak, ini orang pada ngira tuh. Apa? Kalah. Ada dua. Sebenernya ada dua sih. Satu lagi Gio Hyesun sama Anjanyo. Iya. Jadi ya, pokoknya dua pernikahan yang retak tahun lalu kan emang itu kan. Iya. Jadi ini mewakilkan lah gitu. Dua. Bisa juga, Song Joki sama Song. Tapi sebenernya Gio Hyesun. Cigui. Giant. Ya, itu ada Giant. Oke, disini ikon. Iya, sini ikon kalian mungkin. Nah, kenapa bajunya hitam semua? Itu dari yang bling-bling. Ah. Bling-bling. Kan semua pake hoodie hitam kan. Iya, iya. Nah, terus ini jadi Hanbin. Yang Hanbin si Geri dibajar-bajar keluar. Iya. Tinggal link kan. Padahal masih kayak, ya begitulah. Si happy. Nah, ini jelas. Per-bla-bla-blaan. Cowok, mungkin yang pemerannya aja kali ini. Pemerannya yang digelaskan. Ya, ini last ini Jon Junyong. Geralitannya terus ditangkep. Terus dia ngerekam. Ya, bagian bawahnya perempuan gitu-gitu. Itu ada. Saya agis bilir. Ada. Anda jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Pergabalan. Jadi wanita penghibur. Jadi wanita penghibur. Jadi wanita penghibur. Nah, disini yang nangkep tuh ada dua. Kalau kalian sadar. Itu kowil. Nah, ini juga melambangkan sesuatu. Oh iya, ada juga. Ada. Ini kan si bawah kan dari zona korea. Tau kan ada ekopame sih. Oh iya. Oh iya. Di tangkup sama media. Wow. Gak kepikiran. Gak kepikiran. Diunggap sama dispatch kan. Iya. Wow. Di tangkup sama media. Mantap. Mantap. Ya, ini. Ini cukup jelas. Cukup seni bahas ya. Kayak mellow sendiri tau pas. Apa ini keluarnya. Ini. Kalau yang minuman ini. Kalau kalian dari filmnya kan emang. Sebelum dia balik ke dunia nyata. Pasti selalu dikasih minuman. Iya. Kalau di dramanya. Ingat. Bahannya di taksi. Gak sadar dia harus dari mana gitu. Ya ini sebenernya minum. Buat ke flashback sih. Kalau di karting ini. Minum terus dia. Flashback ke masa lalu nya dia. Sebelum dia jadi atas. Oh. Nah, tadi maka selalu nya dia. Dia pencinta kpop. Pencinta kpop. Oh. Tapi gara-gara di bully. Dia nonton Vlive kan. Berarti gua ngerti. Gua ngerti. Di tembakan gua bener. Di sini ada banyak properti kayak. Merchandise. Merchandise. Ya, BT21. Ada fans. Ada wallpans. Iya. Dia tuh kayak poppers. Benernya. Kayak poppers lama kan. Makanya 21. Iya. Nah, dikata yang Bancu. Jadi kayak dia trauma. Dia di bully. Dia di benci. Dia di haters juga. Sumpah ini gila sih. Ini gila kanan banget. Itu bentar dibanting kok. Dibanting beneran. Itu pake hape boongan. Ya kalian yang tau ya. Itu pake hape boongan. Ada ga? Sintonin punya hape boongan. Tapi pas shooting dari sini nya hape beneran. Keren ya. Nah, di sini kayak dia mulai masuk. Aku udah jadi haters aja gitu. Jadi ini yang mau mulai kan. Iya mau mulai. Nah, ini medley. Medley, medley. Medley kita skip aja kali ya. Serah. Soalnya ga ada aluritas. Nggak ada. Ampe video aja liat. Ampe video aja liat. Mungkin disini video sambil disini takal ya. Nggak ada cerita aja. Nggak ada cerita aja. Proses pas tag nya gimana waktu itu. Proses tag nya one tag guys. Jadi kalo misalkan. Kan di satu frame itu. Biasanya waktu aku sih ada aku. Indy. Indy. Alpi. Itu kalo misalkan. Susah kan. Jadi kalo misalkan aku udah kelar nih. Ampe Alpi misalkan Kak Tiffany salah. Itu ulang dari awal. Ini one tag semua. Ini one tag semua. Ini one tag semua one tag. Semua ini one tag. Kecuali yang pas cut shoot gitu ya. Iya. Jadi berpindah-pindah tempat tapi kostumnya tetap sama. Jadi video pakai kostum tiga hari sama semua. Bukan shooting satu hari lah ya. One tag empat hari. Eh tiga hari. Tiga hari. Tiga hari. Ada yang empat dong. Ada yang empat ya. Nada sampai empat. Jadi total total shooting empat hari guys. Jadi empat hari nih. Kita pakai baju yang sama. Bajunya sama. Ini gak lucunya. Abis dicopot malem-malem kasih parfum dijemur. Biar gak bau apa. Ini tuh kita berpake tiga hari. Kalo aku tiga hari kan. Pakai baju yang sama. Ini tiga. Ini gak boleh salah nih. Kalau salah ulang. Ini berapa kali ulang. Dan ini shootingnya jam 11 malam. Iya jam 11 malam. Jam 11 malam. Udah ngantuk. Makeup udah luntur. Nah ini. Ini ada transisi ke fotokal. Yohan. 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 Anja. Ini is the best part menurut aku. Yang mempar topi. Iya. Selain ekspresinya keren ya. Asyik. Lepas. Anja. Gak keren lagunya kali. Masih. Masih gitu. Oh bye bye. Right now. Cijijimah. Gak keren. 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 Iya dikasih liat gitu loh. Ya ini pink panda karena mereka menang ya kemarin yang. Blackpink ya? Blackpink dan Scarfler. Ini ya kah? Dari Blackpink. Mantap. Nah itu Akmal ikut ikutan tuh. Oh saya ikut ikut lo Mal, gak suka gue liatnya. Dia apa ya kenapa ya? Dia kayak main mencoba sebenarnya. Oh cobalah aku balik lagi. Wah gua nonton gitu. Wah gua nonton gitu. Anjah. Apa? Ini fun fact tentang syuting ini kita jam 12. Siang abis kali. Udah kebakar. Panas banget. Setiap stop syuting kita langsung berteduh di payung. Panas banget. Kalau kalian mungkin liatnya terang-terang aja gitu. Panas banget. Ini siang. Ini siang tengah bolong. Tengah bolong. Kalau kita merah semuanya. Panas banget. Panas banget. Panas banget. Panas banget. Kamu udah wendok disitu tuh. Di ujung udah. Di ujung udah kepanasan disini. Di sebelah kanan. Sebelah kanan. Di sini disuruh bebas. Itu yang uter-uter jaya. Nama Windy sama Dion. Sama Akmal. Sama Kayu. Kanan. Saat kamera. Saatnya. Cepet banget. Dibari. Abis. Nggak rasa. Padahal videonya 14 menit ya. Ya. Di sini. Oh di sini. Sudah banget. Sudah banget. Sudah banget. Sudah banget. Sudah banget. Sudah banget. Uplok Kapucong Apa sih? Hoodie Ini lagi demuys Nah pas dia buka Ya udah dia balik lagi Dia senyum Terata kemok mengasihkan Wow Jadi begitulah Jadi begitulah Kasih tonton ini ke haters-haters Di sekitar kalian guys Haters kepo Biar mereka masuk kepo Dan juga banyak yang nanya Kok lagu ini gak ada? Kok momen ini one on one bubar gak ada? Gimana? Super M membernya udah berapa itu? 7 X1 membernya udah 11 Nah mau berapa lagi tuh one on one? Siapa yang mau centing Jayan semua Ini sebenernya Rewind terramat sih Dan berkonsep Dan berkonsep Kalau yang tahun sebelumnya kan cuma 15 20 Kali ini sampai 45 orang Lebih Hujur tapi dalam sisi manajemennya aja Susah banget Manajemen orangnya susah Manajemen waktu yang sangat susah Karena jadwal kita beda semua Ya itu betul 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 Jadi mohon dihargai karyanya Yang kalau keriting gak masalah sih Kita juga pasti ada salah gitu Kurang sempurna dari project ini Ya mohon dimahini Cuma ya itu Semoga tahun depan Kita bisa bikin yang lebih bagus lagi Mungkin penerusnya siapa Biar aku bisa ikutan Ya Sini aku gak ada Nanti Jayan masuk medley Ya Pengen ya Siapa yang gak mau Ten ini, med ini Ya Ya gitu lah pokoknya Semoga Kpop tahun ini juga Jangan sampai ada buruk-buruk lagi Kalau bisa Ya cukup Awal-awal ini udah mulai banyak nih ya X1 Aduh Oh iya ini kemarin belum ada nih Mereka baru tiga nih Mereka tiga juga ikutin X1 Mungkin sedikit Aku waktu di umumin Sumpah gamut Aku tuh orangnya Sangat-sangat suka buka Twitter Buka Instagram Ketika itu liat Kepamex tuh label merah Iya bahaya itu emang Kalo kalian tau Kepamex terus kotaknya disini Merah itu tandanya keberita yang sangat-sangat Breaking Breaking Pas udah liat itu Lihat-lihat langsung kayak Jirberan disitu Posisinya Aku gak buka Twitter sama Instagram Kayak beberapa jam Karena gak mood gitu loh Karena kayak Kenapa sih gitu Sedih aja Kaget banget sih Kaget banget orang dijanjiinnya kan 5 tahun Terus 5 bulan Sedih banget Jadi kayak Kalo aku misalnya bikin Han Gyul Dan Han Gyun ya Jadi misalnya mereka udah dijanjiin Eh kalian didebut nih Kalian jadi Idol 5 tahun kedepan yang besar gitu kan Tapi itu kayak Harapannya Busss Jatuh banget sih sakit hati sih Udah gitu padahal udah diperjuangin tuh kalo misalkan dulu ya ikut da unit Dan bukan salah mereka gitu loh Dan yang menyakitnya Lu gak salah mereka Tapi kenapa kenapa mereka yang sakit gitu Itu nyesek sih Jadi Sudah lah Kita doakan Ikut merinding sih Merinding Pasti ada Jalan terang sih Kita tunggu aja Siapa tau ada Keputusan yang berubah Amin Amin banget Jadi ini night posting Jadi gloomy kan Iya Jadi sedih Jadi diem semua Oke Jadi sekian dulu video bedah kpop riwan kita Kalo kalian suka videonya jangan lupa klik tombol like Like Subscribe Comment Share Teman-teman kalian yang haters juga ya Kalo punya temen Emang melu Enak Akhir apa? Wee Chorita To you